Bismillahirrahmanirrahim 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 Umum suha'i yang kelimanya Adamul mahrumiyati Ini tentang masalah Bisa membatalkan menyentuh kulit amat kulitnya Bisa membatalkan uduk Dengan beberapa syarat Yang kelima Adamul mahrumiyati Bukan mahrum Jadi kalau bukan mahrum bisa Batal Kalau mahrum enggak Walau ihtimalan Sekalipun dimungkinkan Sekalipun ihtimal pertimbangan ini Kemungkinan Kemungkinan Jadi kalau tidak mahrum Tidak mahrum Itu bisa batal Kalau mahrum enggak batal Nah kalau mahrum itu Apa pengertiannya Wal mahrumu Man haruma nikauhan Mahrum itu adalah Orang yang haram Menikah ini Namanya mahrum kita Ini mahrum kita Haram menikah ini Jadi kalau mahrum Itu enggak batal Mahrum yang mana Ya Jadi Wa yakunu tahrimuha ala ta'mili Dan adalah Keharamannya itu Atas senantiasa Jadi keharamnya itu senantiasa Bisabah bin mubahin Dengan sebab yang baru Dengan sebab yang mubah Lah lihtiram miha Bukan karena menghormatinya Bukan juga karena Yang baru Yang baru datang Kemudian hilang Lalu hilang Yang baru datang yang hilang Atau bakal hilang Enggak ada lagi Bisa begitu Jadi mahrum itu Orang yang haram Menikahinya Dan haram itu Atas ta'bid Senantiasa Kapan aja haram Iya Sampai nanti Tetap haram Jadi yang dimaksud haram disini Mahrum itu begitu Karena nanti ada haram yang Gairu ta'bid Atau gairu mu'abad Ya Fah turisa Maka dikecualikan Bikau dengan perkataan mereka Alat ta'bidi Alat ta'bidi Atas senantiasa An uhti zaujati An uhti zaujati Daripada Ya Alat ta'bidi Maka Ya Daripada saudara perempuan istri Ya Daripada saudara perempuan istri Nah ini Jadi tadi katakan Fah turisa Bikau lihim Alat ta'bidi Ya Dikecualikan dengan perkataan mereka Alat ta'bidi Senantiasa Ta'bid itu senantiasa An uhti zaujati Daripada Saudara perempuan istri Nah ini Haram tapi tidak ta'bid Adeknya istri Empunya istri Haram kita nikah sama dia Sepanjang Kita masih nikah sama Istri kita Kalau mau Istri kita cerain dulu Baru nikah sama empunya Baru nikah sama adeknya Udah bosen balik lagi Tapi kebangatan banget Begitu ya Ada orang begitu kok Ada orang Nikah sama empunya Saya enggak tahu tuh Lihat apa adeknya tuh Ya taro ada adeknya Nikah sama adeknya Jadi pengen sama empunya Jadi nikah sama empunya Ya baik lagi sama adeknya Itu rame kampung tuh Gitu Oh anak istri Anak tiri Mantan istrinya Enggak boleh itu anak Anak tiri maksudnya anak Iya anak Tapi anak istrinya gitu kan Iya anak istrinya Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Amu anak ambil anak Anak kita Iya lakinya Istrinya meninggal Dia kawin sama orang Ya karena anaknya Kawinnya anaknya Enggak boleh itu Dari perempuan itu Dari perempuan itu iya Enggak boleh itu mah Nanti itu sama emanya Soalnya Mama anaknya Berarti Enggak boleh Enggak boleh Iya Ini emanya gak ada Enggak nih Enggak ada Enggak ada Dulunya pernah juga disini Iya Asan Enggak boleh Itu rame dulu Cuman dibilangnya gak ngerti Iya 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 Guru bilangnya juga dulu In Oh gak mau ngerti Hmm Emin Iya Ya Bahasanya anak kualang Iya Ya dan bahasa kita encingnya atau encangnya ya, bibiknya dari pihak bapak dan bibiknya dari pihak bapak bapaknya punya adik atau punya empuk itu gak boleh itu ini jadi wa'ammatia dan pamannya bibiknya bibiknya istri ya, bibiknya istri jadi istri kita punya encing bahasa kita encing atau encang haram kita nikah sama dia sepanjang kita mesti nikah sama keponakannya kecuali kita cerain anak-anakannya gak boleh wa'alatia dan encing atau bahasa Indonesia bibik dari pihak ya dari pihak ya istri-istrinya itu ya istri dari babanya dari emaknya kholnya jadi kalau khol itu dari emak kalau am dari bawa ya jadi encang atau encingnya istri nah itu dia gak takbid ya dia gak takbid artinya gak senantiasa dan kita haramnya itu kalau kita sepanjang masih sama ponakannya kenapa? karena sesungguhnya pengharaman mereka tadi ya itu dari arah menghimpun fakot saja jadi gak boleh kalau kita kawinin adik sama empuk gak boleh ponakan sama encing gak boleh nah serakah amat begitu ini ini kalau bininya ada dua kalau begitu gak boleh wabikaulim dan perkataan mereka bisa ini keluar terkecualikan bisa apa bin mubain daripada anak perempuan perempuan yang disetubuhi dengan subhat dan ibunya kalau ini gak termasuk artinya dia termasuk batal jadi termasuk batal dia jadi siapa tuh ya perempuan yang disetubuhi dengan subhat jadi ada umpama ada perempuan lagi tidur mirip-mirip mirip-mirip istri kita kirian kita bini kita main tiban aja tiban aja tiban aja ngetaunya perempuan orang sampai hamil tuh perempuan luar anak itu namanya watih subhat watih subhat itu anaknya batal kita sama dia batal walaupun kita yang setubuhin walaupun kita yang setubuhin emahnya juga batal emahnya juga batal tapi sepanjang hidup saya saya belum pernah ngeliat orang begini bawa-bawa mungkin udah kali belum juga ya eh gue kira bini gue kali belum pernah saya lihat tapi ini boleh jadi ada ini zaman dulu nih ya mungkin lagi kebanjiran kungsi gitu ya kungsi rame-rame gitu ya kembaran kirain izrinya kali kenapa dia keluar dari itu li'anna wat'ah subhati la yusahu bi'ibahatin wala tahrimin karena watih subhat tidak disifatkan dengan ibah dengan boleh jadi watih subhat itu gak boleh wala tahrimin dan juga tidak haram jadi tidak boleh tidak haram jadinya apa subhat tidak boleh tidak haram subhat jadi walaupun kita yang kerjain tetap batal sama kita anaknya yang terima dan keluar dan keluar dari dari mu'ana ya misabah bin mubahin ya mula'ana ini gak gak mubah ya mula'ana itu apa orang yang di li'an perempuan yang di li'an yang di laknat ya Jadi Pertama begini Ada seorang suami Menuduh istrinya Berbuat zina Si suami menuduh istrinya Berbuat zina Kemudian Si suami Sampai Si suami Ketika menuduh zina Si suami Tidak punya bukti Lalu dia bersumpah Buktinya maksudnya yang secara Agama tidak ada Empat saksi tidak ada Kemudian dia Datang kepada Hakim Pak Agim Saya Menuduh istrinya saya Telah berbuat zina Dia ngomong Empat kali Ini anaknya Ini anaknya Hasil zina Yang kelima Andai kata saya bohong Saya dapat laknat Yang disebut dengan Mula anak Itu anaknya itu Hasil yang mula anak Itu batal sama dia Gitu Enggak boleh Iya Maksudnya dia batal Gitu Dia nyentuh Batal Kalau anak zina Itu sama dia Dia boleh nikahin Karena bukan Anak dia Gimana Oh enggak Sunat aja Sunat aja Jika baru Nah kemudian Istrinya Dia akan Kena laknat Istrinya nanti Kena Istrinya akan Kena tuduhan zina Istrinya nanti Di hukum Kecuali Istrinya Melaknat juga Mulaan Saling melaknat Pak Hakim Apa yang dituduhkan oleh Mantan suami saya Tidak benar Pak Hakim Walaupun ini Anak-anak kami Berdua Pak Hakim Ngomong empat kali Sampai lima kali Andai kata saya bohong Saya dilaknat Pak Hakim Gitu Jadi Buduhnya Enggak dihukum Cuma laknat Allah Akan siap Didapati olehnya Ini Siapa yang tahu Berbuat zina Apalagi Di zaman sekarang Kerja Rapat Mas Rapat Apa rapat Ya Allah Sekarang Enggak ketahuan Itu namanya Mulaan Ya Dia itu Karena haram Sebab Haramnya itu Dan dia itu adalah Zina Dan dengan perkataan mereka Tidak karena menghormatinya Daripada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sesungguhnya pengharamannya itu Karena penghormatinya Fa inna una yukramna Maka Mereka Istri-istri Nabi Itu diharamkan Alal Umami Atas umat-umat Wa alal Ambiya Iaidon Dan atas para Nabi Pula Jadi kalau ada Janda Nabi Enggak boleh Dikawinin oleh Selain Nabi Oh janda kiai Bagaimana Sebaiknya Jangan juga Kebangetan banget Muridnya Waduh Jangan Mantan istri Apa Istri guru Dikawinin sama murid Aduh Kebangetan itu ya Jangan Walaupun Gak apa-apa Walaupun Gak apa-apa Lianna ummin ummati Karena bahwasi mereka Daripada umatnya Nabi Sallallahu Walau Lam yadukul Bina Sekalipun Nabi Belum mendukul Istrinya Bikhilafi Ima'i Lain halnya Budak Nabi Sallallahu Maka Tidak haram Atas lainnya Budaknya Gak apa-apa Inla Inkunna Mautu Aadin Lahu Sallallahu Kecuali Jika ada Budaknya itu Sudah disetubuhi Nabi Sallallahu 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 Itu gak boleh Dan ada pun Istri Istri Setinggal Nabi Nabi Lainnya Maka diharamkan Atas umat-umat Secara khusus Umat Nabi Musa Ya Nabi Musa Yang lain Gak apa-apa Jadi Istrinya Istrinya Nabi Siapa Yang lain Gak boleh Nikahin Istri Nabi Yusuf Cantik Nabi Yusufnya Meninggal Itu Umatnya Gak boleh Nikahin Kalau umat Yang lain Boleh Tidak Atas Nabi Maksudnya Nabi yang lain Nikahin Gak apa-apa Dengan perkataan mereka Tidak Karena Yang baru datang Yang hilang Anil Mautu Hati Daripada Perempuan Yang disetubuh Fina Wihaydin Pada Sumpah Mahayin Ini Yang datang Yang akan Hilang Dan Perempuan Majusia Perempuan Tukang Penyembah Berharap Perempuan Murtad Wali Yazubillah Lianna Tahlima Una Karena Pengharaman Mereka Itu Karena Baru datang Yang akan Hilang Hilang Haidnya Ya boleh Fayum Mungkinum Maka Memungkinkan Bisa Antahil Bahwa halal Baginya Halal Baginya Manzukiro Akan orang yang disebutkan Fi waktin Pada satu waktu Ketika Aidnya Sudah tidak ada lagi Boleh Disetubuhin Kalau lagi Aid Gak boleh Ya Majusia Ketika Udah masuk Islam Boleh Wasania Ketika Udah masuk Islam Boleh Walmurtad Ketika Masuk Islam Boleh Wallahualam Assalamualaikum